hai 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 usian juga udah jauh apalagi kakai aja tinggal tinggal ngeliat lautnya doang bener-bener sudah berbunyi ternyata sudah mendengar bunyi-bunyi ini suling ya suling-suling tadi sekarang suling kita bakal lihat sebentar lagi berarti band pick untuk match kita yang keempat pada hari ini ini kayaknya klopi band lagi sih feeling tetap gak dibiarkan lepas udah apa udah tersium bau-bau band ke arah kloten ya tercium nih wuss sudah mulai sekarang Surabaya Marek suaranya jodhing masih semangat masih semangat dan sekarang elis tipe elis ternyata yang di band pertama oleh Senzindo yang melihat game-game sebelumnya dengan adanya hadir seorang elis area of jodeknya yang sangat annoying banget dalam teamfight-nya dan iya cloud lagi-lagi di band lagi-lagi belum ngeliat laut selesai sekali kalau juga dia bisa bawa peliharaannya buat rapi tenang ini masih hari pertama betul masih ada hari esok juga Apakah besok cloud bakal keluar atau enggak karena penasaran banget untuk ngeliat cloud di babak medium yang kedua dan leomort yang sekarang di band oleh tim Senzindo ini emang rata-rata untuk bandnya marksman selalu cloud ya kalau dilihat dari statistik soalnya jarang juga ada yang ngeband kari kan karena mau lebih untuk skillnya tuh lebih prefer ke cloud ya oke dan sudah ada leomort beserta lunox yang kini di band masih open banget untuk grog grog masih terbuka selena masih terbuka cowok akai martis juga masih terlihat atau bahkan Kagura bakal dipik lagi kasih juga ada soal ada haji itu udah ya salah satu top global gas ya apalagi short spikenya itu ya kan alasin dengan magical damage yang sakit banget Oh bro bisa jadikan perspek dari Saints Indo di sini masih sama seperti game-game sebelumnya ketika grog lepas dari band list pasti bakal langsung diamankan sama salah satu sekali dan sudah ada gunanya beserta dengan helcourt yang akan keungguh antara Dark Knight dengan divine judgment mungkin betul Pak sudah diultime sama aja langsung digelapin biar nggak ada yang ngebackup kalau lancar kalau lancar kalau ada yang disikat duluan kalau helcourtnya nggak ke tekel duluan ya dari sliding dulu karena biasanya hero-hero point atau kira-kira inti yang sekiranya bisa ngasih impact besar di warnanya itu bakal di lockdown terlebih dahulu betul kalau dapet kalau dapet kalau bisa licin ya kayak belut kena kasih iya tapi kita lihat di sini sudah ada kari dan juga cowok juga bisa jadi kombo antara the way of dragon dan langsung di spamming aja untuk dari kari-kari ya tapi entah Kenapa kayak gue lebih suka pikir dilakukan sama aset ini untuk kombo kari dan juga cowoknya mereka bisa dibantu sama grog-grog bisa ngeblok bisa dengan gampang untuk melakukan overcut dan segala macamnya untuk early game power of the furniture dari seorang grog itu juga di meja udah lumayan sakit di sekitar 600 damage sudah ada Gatot kaca dan juga Kagura ya betul yang sudah diamankan sama bijetron e-sport kita tinggal kedua-dua pik terakhir dari Senido dan last pik dari bigetron ada prediksi mungkin pikir bakal diambil sama bigetron yudin is picking lebih ke arah mungkin marksman sih ya marksman sih atau fighter mungkin tapi tapi agak kesulitan juga ya soalnya ada kari giletgip kalau bakal gedrag ke light game itu bakal iya jenismu belum ngeliat clean belum ngeliat Bruno belum melihat Moskow mungkin mungkin pilih atau balas dengan marksman juga tahu fighter kalau misalkan orang baru mau ditanya kalau misalkan terbaik terapain dipik ternyata yang lain yang dipilih hari hari diganti Oke kalau di lok atau enggak seperti bakal di lok sepertinya bakal di lok untuk last pik yang dilakuin tapi dengan draft seperti itu fast prediction James mau Sense Indo atau Bigetron e-sport Sense Indo Sense Indo Oke Hansel Bigetron Bigetron Oke dua-duanya nge-vote satu-satu kita bakal lihat keseruan apa saja yang bakal terjadi di game pertama match keempat kita hari ini antara Sense Indo menghadapi Bigetron e-sport Surabaya mana suaranya langsung nge-over menu juga lah Kornet dan juga Ranger emas silahat Halo Surabaya masih sama Ranger emas dan juga partner saya Kornet dan kita adalah Kornet Amas huuuu oke kita bakal menyaksikan nih Boko Net dimana Sense Indo bantang juara MSC 2017 akan bertanggung Welcome to Mobile Legends so langsung saja kita saksikan Sense Indo versus Bigetron dan Wow Dunggong kali ini menggunakan aldot Yes berapa Dunggong memakai aldot dari sini sepertinya Minel menggunakan Chow dan Haji Kakak seperti bakal berada di Midland untuk menggunakan gashat tentunya disini dan Mungkone seperti biasa bus sudah ada seorang Daylen dan Daylen ini memang bermain di regular set juga dia menggunakan tank seperti Minotor Grog juga memang cukup berbahaya sepertinya Shazor tentunya iya benar sekali dan kalau misalkan dilihat dari Shazor walaupun sempat juga di Rego Station dia pake beberapa core macemnya Kagura jadi dia salah satu hero yang bener-bener nge-kill banyak juga di Rego Station dan dia kalau nggak salah dapet beberapa 3 kill tuh disini ee... ya tapi disini sepertinya dari Bigetron Disposed seperti metanya seperti biasa ya ya sepertinya Fabius bakal dikasih split boost tentunya dan Jill bakal menjadi pick-offer atau dia bakal menjadi hero yang tentunya disini di top lane kita lihat udah ada 3 hero dari Bigetron Disposed sudah diamankan oleh seorang Haji Kakak berhasil mendapatkan gold buff di top lane tentunya disini hampir saja ada first block Dali Bigetron Disposed wow 3 hero sepertempat darah tapi si bisa survive ya Daylen, Cicamu, Cicamu, Cicamu ini kayak bener-bener agak nanggung juga ya dari Bigetron Disposed kayak mencoba ngedive tapi agak takut gitu ya betul banget dia bener-bener bermain angin banget dan ilah ini permainan war break itu ya sebenernya tapi disini Bung Kornet apa ada yang sedikit terbahaya ketika Fabian tidak bisa fight atau dia tidak bisa fight dengan Dugong Fabian seakan menjadi makanan pengutuk Dugong karena disini kita tahu Dugong bakal bisa ngambil Fabian dengan cukup muda seperti tadi kita lihat sebelumnya dimana kita lihat SFI berhasil memakan track dengan nyokernya tapi kita lihat disini menudasarkan ADMS tapi kita lihat temen dari kari sangat sangat real berhasil mendapatkan four spot di bottom lane atas Bigetron Disposed baik dari kombo yang digunakan oleh seorang jasit yang juga riung akhirnya berdapat klasit untuk killnya dan cukup mendapatkan gold iya tetangkan itu kita lihat di mid lane kita lihat disini Haji Kakabal hasil yang digunakan oleh Reds cukup baik dimana dia sepertinya udah coba di cover oleh Hino tapi tidak berhasil ya tentunya disini kita lihat Pop Patrick dan juga Deadly Magic tidak berhasil membunuh seorang Dugong karena Dugong masih terlalu tenky tentunya unung di menitanya sejauh ini oke dan Tartal kita pake sedemunya colek-colek dia terlihat sudah mendapatkan Tartal yang pertamanya iya tapi kita lihat disini udah ada seorang Dillon dan tidak berhasil mendapatkan Tartal dan tentunya langsung saja diamankan oleh tim Bigetron dan oh my god debit dari seorang Haji Kakabal selauternya cukup sakit dan membuat tim Bigetron di sport kualat Finn harus mundur tentu dan disini juga ia marah tim Bicom oleh seorang Dugong oh my god cukup berbahaya disini dari tim Sensido bener-bener menunjukkan taringnya kalau dia Sensido masih layak berada di ML Season 2 ini penghormat wow tiga hero dibaraskan ya yang tadi sesungguhnya adalah dari Sensido tiga hero tapi tidak serba tiga giga dan sekarang ini dirembang terbang bener banget bener tapi disini masih mendingin awal masih early game masih belum bisa menentukan persentase siapa yang akan memenangkan pertanian ini tapi seperti Fabius cukup berhati-hati udah ada Dillon dibawah dengan Power Nation yang masih bisa selamat apakah gole atau apakah diamankan tapi disini masih ada silence hampir saja dan kita lihat event Jackson bahasa mendapatkan seorang email dan dartheon telah dikeluarkan kita ke sini berhasil Fabius malah dapatkan seorang email wow dia perlu kewakannya tempat juga untuk jadi seorang top teman-teman juga depan dan Fabian pengguna silence dan juga segeri yang sangat amat tepat untuk membunuh seorang email dengan Tony sedangkan di sisi atas kita bakal melihat di mana Jill sangat bebas bergerak farming tanpa ada yang mengganggu dan disini kita lihat Red juga udah siap bakal mencoba untuk membunuh seorang Dillon Dillon harus mundur tentunya karena udah ada empat hero dari Biggeron dan Jill beatball plan sudah harus diamankan oleh seorang dukung wow ini cukup baik juga mana dari Dillon kalau di game dia pun dapat yang satu Jill dan juga farmingnya cukup bebas untuk seorang Aldon dimana dia bisa mendapatkan stack lebih dari nah ini lumayan nih kalau misalkan Turret tuh dapat last hit ya dapet 10 dia ya dapet 10 stack ya sebetul banget tuh dapet 10 stack betul kali 10 stack bener banget tapi di main dan udah ada di penjajah dan berhasil membunuh seorang Dillon gak gak cukup muda disini Finn dengan aplikasi boleh berhasil mendapatkan seorang Inel tapi tidak ada follow up Dillon dan Haji Kakap sudah boleh membantu teman-temannya berada di ini Tarek untuk mengusir pergerakan dari tim Biggeron dan tempatnya masih utuh para milik juga dari seorang Ace dan juga 2 meter level kali ini ini sih cukup berbaik kalau dukung bisa ngebaca map hacking dia bakal bisa tahu Biggeron Sport sedang melakukan turtle dan ini udah cukup telat dan Biggeron Sport berhasil mengamankan turtle nya dan perbedaan Elmore tidak terlalu jauh hanya berbeda seribu lebih kurang lebihnya ya dan terlalu jauh unbreakable sudah bener banget unbreakable sudah dicas oleh seorang tapi sepertinya bakal ada rotasi ke momentumnya membantu seorang Jir tapi ada dua yang sedangkan kepada seorang dan 10 deker langsung menuju ke seorang Red di sini Finn harus mundur tapi ada apa-apa yang berhasil mendapatkan dua stand dan Jir juga menuju ke Midland yang membantu bergerakan dari tim yang ketua berhasil mendapatkan Heenel wow pergerakan yang cukup bagus dari kedua tim dimana mereka berdua Gading mau ngelepas timnya hero dari kedua tim core dan tank equal bener-bener berhasil menghargai jualnya jualnya setelah jualnya 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 Harian dia belum memiliki apapun untuk disini situ Baru hampir Endless Battle Tentunya di performa Oh, Pak Haji Bagaimana sadar di sana Mencoba untuk menjaga jaraknya Agar tidak tersulik oleh seorang kajik Bagaimana permainan ikut Baik dari Pak Haji Kakab ya tentunya Tapi kita lihat di jungle dari Bigger Run Di San Sindo Udah siap banget dari tim Bigger Run Ini support E-Nail Masih mencoba di pick-up Dan ada dan nice fall Sepertinya di sini Enggak bisa berbuat apa-apa Langsung adanya yang over Terus mendapatkan seorang E-Nail Dan tentunya di sini Langsung menuju objektif Ke top lane Ada di fitur Launch on check Dan juga seorang race Dan this is shield Riuk Di sini oh my god Tugung masih mencoba untuk mendapatkan seorang shield Tapi udah ada informasi Dan talent Di sini membantu berhasil mendapatkan skill Dan belum ada kali tim Bigger Run Esports Harus tumbang dua hero Oh my god Bungkornet Oh my god Belum Momen yang tepat Dan di sini Kalian ini masuk Dan juga di sal Oh, tapi agak miss tadi Masih bisa bersalah Oh, tapi harus Harus mati oleh seorang Finn dan juga liat Haji Shutdown Oh my god Baik sekali Kita di sini Finn masih mencoba untuk bertahan Dikejar lagi Ada seorang cowok Di sana Dan tendang langsung Dan harus mati Di sini Satu hit lagi Yes, benar Di mana kita lihat di sini Daewon Berhasil mendapatkan Seorang Jip Finn di sini Tapi Bungkornet Yang saya sedikit teriskan adalah Tadi kenapa Seorang Haji Kakak Masih memaksa untuk mendapatkan Seorang Masih bisa survive Masih bisa survive Masih bisa survive Masih bisa survive Karena tadi Poker trick yang Dikeluarkan oleh seorang Jill Ini terbagi tentunya Bungkornet Dan dalam tidak terkena Semua damage dari poker trick Yang dikeluarkan oleh seorang Jill Di sisi lain kita Lalu akan melihat seorang Rage Bahkan mencoba untuk mendapatkan Taret di top Dan dikawal oleh seorang Diam di sini Karena cukup berbahaya Ketika seorang Rage Harus pergi sendiri Ke top Taret Tanpa ada pengawalan Dari tim Biggeron lainnya Tapi di sini Bentar lagi Bakal ada war sepertinya Karena udah ada 3 player Biggeron di support Dan 4 playernya Di top Taret Dari tim Sensido Sedangkan di sisi lain Kita lihat di sini Dillon Mencoba untuk Dengan power nature Yang mengganggu pergerakan Dari Biggeron di support Dan ini Yang udah maju ke depan Dari way of the game Dikeluarkan Lampasarnya Udah dikeluarkan Disini kita bakal melihat Damage yang terlalu sakit Iam harus mundur Sedangkan di depan Seorang Finn Juga harus ditumbangkan oleh Seorang Rage Damage True Damage Yang sangat-sangat Gila di serbuk Kornet Wow Sampai bahkan Kita lihat di sini Sensido malah Membalikkan keadaannya Ada satu Yang dikejar Mencoba untuk dibunuh Tapi tidak bisa Wow Fabians Masih berhasil kabur Sama dengan Iam Di sini tentunya Jill Masih mencoba untuk Mendapatkan Taret Di Midland Tentunya disitu Dan berhasil Ternyata disini Jill juga langsung Ajar farming Karena Jill Ada salah satu Penentu Dimana dia bisa Kepikau seorang Riu Dia bisa Kepikau seorang Haji Tapi Aldo Zari Dubung Sudah menunjukkan Seorang Jill Dan disini Sudah ada Stun dari Ternyata disitu Ada seorang Haji Kakab Haji Kakab Dengan Slauternya Berhasil menumpangkan Seorang Bang Jill dan ini Sudah perbedaan Network yang Tidak terlalu Baik ya Baik You destroy Tertara cukup Ini juga Pak Haji Betul sekali Bang Tentunya kita Lihat disini Diga Ternyata Ternyata lah Jill Tapi Network Masih unggul Dengan 26 ribu Terangka untuk Sense Induk Masih 24 ribu Disini Masih berusaha Untuk mencoba Neniefen Di Midland Tapi disitu Sudah ada Riu yang cukup Fat Di menit yang ke-9 Ini Apalagi Di menit yang ke-15 Nanti Tentunya Riu bakal Bener-bener Semana-mena Mengeluarkan Surikan-surikan Lucinya Itu Ternyata Sebenarnya Sebenarnya Dari seorang Riu Sebagai Markman Karin Coba Mendapatkan Gulp Dan juga X-Film Yes Bener-bener Ini Bener-bener Dallon Ini Bagi kalian Yang mungkin Bilang Dallon Itu Dallon Bermain Tank Ini Dallon Membuktikan Dia bermain Dengan Cukup Baik Bener-bener Dia bermain Dengan Atik Di depan Sangat-sangat Barbar Menjaga Tank Tank Menjaga Korpornya Tentunya Disini Sudah ada Endless Battle Golden Staff Untuk Karin Di sisi lain Hellcart Sudah punya Endless Battle Sikan lain Di arah Battle Lane Dan Masih Belum bisa Dibilang Kalau Zangshindom Memimpin Atau Munggul Karena Walaupun Dengan Perbedaan Kill 2 Ini Persentasenya Masih 50% 50% Dan He-Nel Sudah mendapatkan Demon Out Venet Untuk Dan Bakal Lebih Susah Lagi Untuk Dipikul Seorang Aldous Dia Udah Punya Pundle Belt Dia Udah Punya Athena Dan Ini Damage Dari Seorang Jill Udah Terkenal Frank Dari Seorang August Sebenarnya Belum Dan Dikluarkan Dulu Pergi Ini Benar Permainan Dari Dari Dua Team Dan Mencoba Untuk Bermain Sangat Amat Aman Ya Karena Emang Oh Nah Tertemok Tampakai Tampakai Wah Tertemok 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 Langsung Objektif Gaming Menuju Ke Luar Tertemok Ini agak Sikit Kruciang Karena Diunggulkan Bagi Mereka Yang Mendapatkan Lord Lanjut Dan Apa Terkuat Yang Dikuarkan Oleh Seorang Fit Tapi Kita Lihat Dari Seorang Ryuk Selalu Sakit Disini Oh My God Ini Sensor Untuk Begotron Kemungkinan Besar Kita Lihat Haji Rito Kira Dari 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 Oh My God Sesi Go Berhasil Mendapatkan Wipe Atas Begotron Esport Wow Wow Padahal Dari Wipe Out HAL INN TO mortality invisible elt Jake Padahal Dari Lihat pukulan dia pak, pusee, kosa tunai, brunei, aduh, aduh, ustangnya udah tinggi juga, cukup berbahaya dan berapa. Gil, bener banget, nanti mau hajar, haji masih bebas, haji masih berbebas, dan akhirnya kita lihat Gil, akhirnya bangkal di pick up oleh seorang haji, kakak. Wow, hati-hati, dan kita lihat di sini, Fabian, kebanyakan penjara-penjara, damage-nya terlalu besar yang terang tutup, masih bisa kemudian nanti jarak naiknya dari Fabian. Bener-bener dengan win of nature-nya Fabian, tapi di sini di top lane, Rea, haru tumpang oleh seorang D-Helen lagi-lagi, dan top target yang kedua sudah diamankan oleh tim Sensindo. Apakah ini meter target ini gak bisa diselamatkan oleh kebanyakan OnySport, dan the website yang telah keluar menuju ke seorang iam, dan lagi-lagi Rea, berhasil mendapatkan kill di sini, Bigger OnySport, bener-bener kewalahan, presidenya cukup tinggi dari Sensindo. Berhasil menggunakan kill satu di sini, lihat, langsung komput objektif, dan akhirnya Sensindo berhasil menamatkan poin pertamanya, Well Play. Good game Well Play untuk Sensindo, dimana merhasil mendapatkan satu poin pertamanya, atas, tapi di sini masih ada kemungkinan, Bigger OnySport membalikkan keadaan, karena gak ada yang gak mungkin, tapi masih ada game yang kedua. Iya, bener-bener. Wih, Dugung, Hintel, Dela, dan sini ada Haji Kakak. Haji Kakak, luar biasa. Iya, sebenarnya, Madan Sensindo. Dan Dela dengan muka imutnya, lihat, iiih. Wow, 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 iya. Dan kita bakal langsung aja ya, sambit sepertinya ke panelist ganteng-ganteng dan cantik kita di sana. Apakah sudah pada siap ketiga panelist kita langsung lempar. Summit net. Yup, inilah dia. Bumpa Ngabung. Kew. Bang Bung, Bang Bung ya, padahal awal-awal nama saya itu BRO, jadi Bung ya. Eh, suka ngubah-ngubah nama orang nih, si Cornet dan juga Ranger Pink. Ranger Masa. Dikanti juga. Oke, gimana menurut kalian berdua untuk jalannya match yang pertama, Senenzo berhasil mengamankan game yang pertama. Ini modal yang cukup mahal. Betul. Mereka dapatkan di mana tadi di early sampai mid game, cukup sangat sengit. Sangat di press banget sama BTR. Iya, betul. Tapi dari tim Senenzo bisa memanfaatkan celak saat BTR lagi melakukan Lord. Betul. Dan itu bener-bener satu poin titik balik di mana Senenzo bisa langsung comeback dan menghancurkan dua turret damage sekaligus. Itu harganya mahal banget sih. Ketika kita fight di Lord Pit, terus tiba-tiba kita bisa langsung mendapatkan wipeout, terus kita langsung strike ngambil tiga turret di satu lane. Itu udah ngebantu banget. Ya, situ bener-bener. Wah, bener-bener lagi sih, luarnya agak pecah gitu ya. Dari segi umur remaja aja ya, Ma. Betul. Karena biasanya semakin banyak antusias player-nya, semakin banyak antusias penontonnya juga, mungkin kita sudah ngadain MVL di Jakarta, di Surabaya. Iya, gak menutup kemungkinan di kota lain untuk next season-nya nanti. Iya, betul banget. Dan kira-kira apa nih Anso, untuk band dari kedua tim. Karena udah muncul nih, tapi belum ada yang. Apakah lunox lagi atau cloud lagi? Gak bakal dilepas sih emang. Your team is ane. Ls memang udah gak bisa dipungkiri lagi ya. Ya, memang. Your team is ane. Pengganggu banget sih ya. Ini cloud selalu dijadiin first band loh. Iya. Penasaran, saya pengen ngeliat gitu. Gameplay-nya cloud itu gimana? Kalau di turnamen-turnamen lain, di MVL atau di regular season, kita udah sempat ngeliat beberapa kali cloud. Cuma untuk playoff pasti bakal beda lagi. Game final itu bener-bener diperketat lagi. Bener. Selalu ngeband-nya cloud. Jadi gimana gitu ya? Jadi kayak rasa penasaran itu makin muncul ya. Gimana gitu. Oke, second band-nya ada Leo, Mort, Yogi, Beast Fighter yang lagi berjaya juga dengan Barbeel-nya. Dan ini bener-bener draft band-nya hampir sama dengan game yang pertama tadi. Cuma bedanya tadi Sense Indo yang ngeband Leomore, kali ini Bigetron yang ngeband Leomore. Iya. Ini second band-nya mungkin, oh Lunox lagi lagi. Lunox lagi. Sama aja sebenernya. Ini cuma beda-beda posisi aja ya. Cuma beda posisinya doang. Atau emang udah ini ya, udah terlihat gitu. Kalau di blue side, lu ngeband-nya harus alis sama Leomore. Kalau misalkan di red side, ngeband-nya harus cloud sama Lunox. Iya, udah calculated. Tapi Bigetron lagi open untuk first pick. Open, Selena juga open. Yes. Terus beberapa hero lainnya, kayak misalkan Aldous juga masih open. Chow, Chow yang diamankan pertama. Ini theater. Not band juga untuk hero pick over. Betul. Memang Chow ya, most pick hero. Most pick hero, salah satu most pick hero. Hero yang lagi in-in-nya nih. Pertama buat meta sekarang dan juga MPL season yang kedua. Nggak di-band tapi selalu jadi bahan rebutan. Bener, iya betul itu. Itu pasti direbutin. Ada lagi dan juga grog, oke. ASPD dan juga hero tank yang bener-bener sakit untuk menit awal. Jadi dia untuk cutting minion-nya bakal pede banget untuk maju. Bener. Dan lagi-lagi yang dapat Teamsters Indo. Dengan grog ya. Cuma secara garis besar bahwa pick yang dilakukan sama Zen Indo sama seperti game pertama. Iya, cuma terlalu diambil. Bener. Cuma Chow-nya diambil tapi masih ada penggantinya juga sih. Dan sekarang nggak hasilnya juga diambil. Lihat impact dari seorang haji. Ya bisa aja. Dua hero sudah diambil. Dua hero Sensito yang tadi. Betul. Ada Martis. Dan Martis yang sering dipakai dukung saat regular season. Sekarang kayak bener-bener dukung kayak gak dikonspeksi lagi buat pake Martis. Karena performanya dia di regular season dengan Martisnya bener-bener. Tapi masih ada Aldo. Masih ada Aldo. Kalau misalkan Sensindo pengen. Ini kita udah ngeliat dua pick yang sama kayak game pertama. Kalau lagi jadiin tiga masih ada Aldo. Oh, Selena dan juga Kaja. Kalau misalkan dia pick Aldo sih itu agak ariskan ketika ada Martis sih. Kalau menurut fansmu. Eh, surprise pick bisa aja terjadi loh. Iya. Kita mau berapa ada surprise. Tamus yang kedua kali. Tamus for the first time tadi ya. Ia dipik oleh tim Ararqiu. Akai. Akai dan. Oke, Hellcard. Baru di Mark sih. Belum di pick sih. Tapi ini udah tanda-tanda bakal di lock. Hayabu. Ke skit bus mungkin Hayabu saya ya. Apa Martisnya. Mungkin kayak Hayabu sekarang lebih gampang SKP dengan ada kuat shadow. Dengan kuat shadow. Jadi untuk seorang Martis ini lebih bantu tim Pak Kajian. Oh, lenslot. Lenslot. Untuk Haji. Baru di Mark sih. Ternyata. Aldus. Kita perkenaan pickbait. Iya. Ternyata saya berbaga juga jadi Cenayang ya. Tiga prediksinya masuk semua. Masuk semua ya. Oke, dengan draft seperti ini. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Sebelum kita offer ke caster-caster kita yang ganteng-ganteng ya. Ganteng dan cantik. Ganteng dan cantik. Oh, iya. Ranger masih tuh cantik. Oh, iya. Ranger masih tuh cantik. Fast prediction. Chance Moby Ketron atau Sensindo? Tetap Sensindo. Tetap Sensindo. Oke. Ansel Big Ketron. Masih sama seperti tadi. Langsung saja saya offer ke Cornet dan juga Ranger Mas. Silahkan. Eh, tapi mohon maaf nih ya. Iya. Saya kok dibilang cantik. Ini anak bayi aja nangis loh ketemu saya. Mungkin karena kemeja anda berwarna pink. Iya, anak bayi aja ketemu saya. Nama anda akan berubah menjadi Ranger Pink. Iya, tentunya kita akan menghasilkan ini adalah game kedua dimana Big Ketronis for pesos. Sensindo minta tepuk tangan Surabaya. Five seconds until the enemy reaches the van. Hurya-hurya. Smash them. Dan kita masuk masuk ke game yang kedua. All troops deployed. Yes. Sensindo menempat Sensindo menangkap pertanyaan A20. Apakah dari Big Ketron? Bakal memaksa ke game yang ketiga. Kita bakal langsung saja tersingkat dimana disini. Yang menggunakan contoh saat ini. Dillon telah menggantar Dillon. Oh, Rage. Lihat Demis dari seorang Rage. Baru lima dagger aja. Udah bisa mengeluarkan dua health bar dari seorang Dillon. Dillon cukup cepat dari seorang Dillon. Untuk pre-break awal. Yes, beneran. Tapi memang agak beresiko juga ya. Keputusan dia dibaksa untuk menahan klikernya. Yes, beneran. Karena untuk 120 detik ke depan ini. Nggak banyak-banyak kebanyakan kemungkinan besar Dillon. Bisa terpink-off kalau dia terlalu sedikit offside. Karena memang satu-satunya yang ngeselin di awal-awal. Sama-satunya adalah Chow dan Jijang Brok. Dan tadi ini datang dulu. Tapi disini Fabian. Bener banget. Tapi disini Fabian sebenern-bener mau digang tentunya. Kepada Sensindo. Kita lihat udah ada tiga player di Battleland dan Jill. Masih sedikit kesusahan. Karena dia harus menghadapi seorang kaya dan Jijang. Seorang hari disana tentunya Bung Cornet. Tapi udah pake ini cukup cepat juga dari seorang Jill. Untuk didapatkan level ke-4. Dan apakah nanti dia udah bener-bener dapat komang juga. Dan oke, Haji ini kembali dengan sekalian yang juga mendapatkan komang. Dia berapa menurutkan kita disini di Bung Pou. Berhasil diintari oleh seorang yang disini. Rage dengan kelimas lauternya tidak berhasil untuk menubangkan seorang Dallon. Dan tentunya kita lihat disini dukung masih harus parming karena kita tahu. Launch, attack, launch, attack. Dan tentunya udah saib-saib dari Tim Begatron. Dispons kepada Sensindo. Tapi disini Sensindo sudah menuju ke Topland. Untung membantu kekerangan dari kawan-kawan. Sedangkan itu, ternyata Sensindo tidak berhasil mendapatkan siapapun dari Tim Begatron. Persebut didapatkan oleh seorang Jill. Initiate retreat. Dibujukan akhirnya cukup baik. Walau tadi sempat menggunakan EGIS tapi tidak bisa mempertahankan dan harus mati. Lilies bermati disini cukup berbahaya. Kita lihat untuk ada damage yang cukup besar. Gari seorang Rage kepada seorang Dallon. Benar-benar Dallon dibully-bully disini bukannya. Kelihatanannya sisa setengah health. Dan ini cukup berbahaya ketika kita lihat. Lagi-lagi. Oh, karinya harus di shut down. Menunjukkan tanduknya. Tentunya di sini Jill hampir selain terkenaan. Oh, dipenjanjutkan adalah seorang Vida, gila-gila di sini. Dukung-dukung di budak kiri, yang berhasil di budak hidup. Mencoba untuk bertahan dan terlalu sakit di PC, di goceh-goceh akan ada seorang Jill. Oh my God, tapi di sini Aldos masih mau lebih. Oh, let's fly higher, Dugo. Dugo, let's go. Easy 10 set, jadi sekarang Dugo. Tapi di sisi lain, di bahasa plan Beagle's running sport objective gaming. Mereka mencoba untuk mendapatkan tarian pertama dan berhasil tentunya di sini. And jump, dan lihat di sini, langsung update secara tarian pertama dari situ. Yes, bener-bener, meskipun mereka kehilangan tarian dibatalkan. Mereka berhasil mendapatkan tarian yang pertama, dan ini cukup crucial. Gimana? Tiga ada damage yang cukup besar, dan Dugo berhasil di pick-off tentunya di sini kita lihat. Harus mundur Haji Kakak, Dewan, dan kawan-kawan. Tapi di top lane kita lihat Jill, mencoba untuk membantai seorang rium untuk mencoba di sini Bungor. Dan tapi ada Finn yang berhasil mendapatkan Uri Kennes kepada seorang rium. Apakah rium pangal masih tidak seperti yang laku. Tapi masih ada AI-GIS yang mencoba bertahan, tapi tidak bisa terlalu lama. Terlalu sakit damage dari seorang Jill dan juga Finn. Wow, kombo yang cukup baik antara Finn, Akei, dan juga Jill. Dengan menggunakan shadow jurnal dari seorang Akei yang bisa berhasil membunuh seorang. Cari dan ngeliat itemnya, Pak, dari cari. Cari dan ngeliat itemnya, Pak, dari cari. Tapi He-Nail di sini seperti yang udah tekena The Whale Dragon, dan ada Wild Joss. Wow, ini bener-bener kehidup dan mati antara kedua tim di MPL Season. Wow, ini bener-bener kehidup dan mati antara kedua tim. Di MPL Season kedua. Ya, sebenernya bener-bener mencari permainan yang aman dan objektif. Bener-bener fokus dan mencoba untuk tidak melundar sama sekali. Ya, sebenernya bener-bener tapi di sini agak cukup pretty ya untuk Tim Bigotron. mulakan sampai berwajarOh! Adikkan kalau disini tidak mencari. Channel berhasil mengembang Udah ada tipe sebelumnya siap untuk membantu pergerakan dari seorang Rage. Masih mencoba untuk farming. Karno lebih dari seorang Hayabusa. Link lane dan juga langsung pergi ke top lane. Coba mengambil doton video. Udah di sini. Oh, fin. Tapi sebenernya di sini akhirnya udah punya. Ini, tanda udah segera. Udah di sini. Selamat mencoba untuk menaruh seorang Dela. Dan ada Haji Kakat. Berhasil stun sama Papien. Ya, seberapa naras. Masih ada korek bulur dikeluarkan oleh seorang Iam di sini. Tentunya Bung Conner tidak berasa mendapatkan siapapun. Sense Hindo cukup kewalahan. Di tempo yang saat ini dipimpin oleh tim Bigger Rage Sport. Sense Hindo bener-bener kehilangan poin satu. Dan 2 ribu gol tentunya Bung Conner. Dan ini bener-bener diganggu banget ya. Fokus dari Sense Hindo ya. Dia mencoba untuk team fight. Tapi dia berpikir lagi Jill-nya itu speed push. Tapi kayak harus ada yang berdifensi juga itu. Soalnya yang saya lihat adalah di mana Jill mengobservasi dari pertandingan yang tadi. Dia melihat Sense Hindo mempunyai kemampuan di team fight. Ya, kok baik sekali. Gancil. Kemungkinan dia mengganti metanya. Oke, team fight kita hajar cepat. Kita mencoba untuk mendapatkan speed push. Dan tidak mendapatkan nama-nama. Soalnya Haji Kakat langsung saja di pick-up tanpa masa-masa dia oleh Soalnya Rage Sense Hindo disini. Tapi Groh masih mendapatkan kau. Dan Rage masih bisa mundur. Perti, yes. Maju dengan game. Si metanya berhasil menumbangkan team Sense Hindo disini. Masih mau lebih versus satu. Lawan satu disini. Bapak-bapak Queen Wilde di top lane. Hayabusannya mendapatkan turun yang kedua. Untuk team Bigger-Irub negara di sini. Dan Jadokir untuk kekil. Dua lawan satu dua. Di DNS ternyata nefesai Soalnya Rage Sense Hindo. Oh my god, ini Jill. Hampir saja mendapatkan Soalnya Rage Sense Hindo disitu. Tapi ternyata masih ada Dillon yang meng-cover Soalnya Rage Sense Hindo. Dan ada Aegis yang menyelamatkan Soalnya Rage Sense Hindo. Kepung korek disini. Kita lalu. Oh iya, sebab. Tidak ada siapa haji kakak bakuin lagi dan terbakar dia. Harus pati. Baik sekali haji dan juga korek gilial disana. Oh, disitu lagi. Hampir saya terkena, ya. Ini cukup Westi kalau dia mengejar diam karena kita lihat di sisi lain. Rage berhasil mencoba untuk mencoba mempik off seorang. Dukung disini Finn dengan korek full walk-nya harus mundur. Panda lari. Panda sudah gemuk disini. Berbahaya ketika Dillon mengeluarkan power mixernya. Dan damage terlalu sakit kepada Finn. Membuat Finn harus mundur. Wali, terbilang-bilang. Dia ada di seorang grok. Dan jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari. Dibanggir. Oh my god. Dibanggir. Ternyata dilahap disitu tim Bigger Throne. Terjadi mulai. Oleh player disini dari seorang. Dukung. Tunggu-tunggu-dungu. Bagi bisa kabur. Dibikir. Diajar. Satuit lagi. Jail. Harus tuang-tuang. Jail. Tidak berhasil menampaknya keputusan disini Fabius. Tidak berhasil menampaknya kembali-tidak. Dibanggir. 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 Oh my god. Dibanggir. Fabius. Berhasil menampakkan double kill di batal tarif dari Bigger Throne Esports. Wow. 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 Sesindo Bigger Throne Esports. Surabaya mana tepuk tangan. Wow. Wow. Cuma bisa bilang wow. Kini jelas. Karena ini bener-bener diluat eksploitasi. Ini mana permainan yang cukup cantik dari kedua tim. Wow. Disini juga Bigger Throne Esports gak mau kehilangan poinnya. Bener-bener dia mati-matian mempertahankan satu poin. Dan ini memaksa Sesindo melaju ke game ini. Jambung Konek. Kita bener-bener coba untuk spring push. Walaupun tadi agak susah juga untuk Hayabusa. Bener-bener harus diicar oleh seorang dukung. Dan memudahkan Aldo Semen mulai sakit di menit ke sembilan. Banyak banget penggunaan pada-banyak. Tapi disini di bus sudah ada hinil. Ini cukup berbahaya ketika tim Bigger Throne Esports. Dia melakukan spring push sendiri. Kecuali seorang Hayabusa ya. Oh. Kita tampaknya terculik disana. Udah terlihat disini. Oke. Let's go higher. Mengarah ke seorang race. Daripada Dunggok. Kita sering di tojok. Dihadat di tapu. Dihadat di tapu. Dihadat di mati. Dukung. Dihadat terlalu besar. Dihadat di pilihan. Masih bisa kabur. Fabius mencoba untuk mengusir para pemain dari Sensido. Tapi pelain Sensido masih mau goyang. Nggak boleh mengulang disini. Bigger Throne Esports. Bener-bener dikejar sampai rumah. Tapi Fabius. Kecuali. Bener-bener dikejar sampai rumah. Lagi. Bener-bener di sini harus mundur. Seorang Dillon sepertinya. Tapi Haji Dugok. Sorry disini bakal membantu Dillon untuk mundur. Bung Kornet. Dan Haji Kakak udah on the way ke bottom line. Ini berbahaya. Karena Bigger Throne Esports yang saya lihat adalah mereka kehilangan. Maka kehilangan. Maka ke orang Ryuk dan disini. Terlalu terjadi war yang cukup berbahaya. Di mana Dunggok masih cukup kebeb. Dari seorang hadir. Tapi seperti yang gak bakal dikasih pulang disini oleh seorang Dugok. Tapi ternyata gak dikejar. Karena ya udah disisir seperempat. Bukan ada. Ternyata Haji Dugok gak terlalu pemancahkan diri. Oh Dibajar. Kau ada cukup baik. Masih ada jadung kiri. Mencoba-mencoba disama kita. Baik sekali amai. Unique DC yang boleh amai. Keperang Jis. Dan dihiscara oleh perang Jis. Sakit sekali kali. True damage dari seorang Ryuk. Berasa mendapatkan. Instant kill atas seorang Jis. Dan seperti yang Elmas. Apisal hero yang Haji wants to play. Good game. Wampadah Sanzito. Di mana kita lihat juga Dalen berhasil menghindari. Slauter dari seorang race dengan wildcard-nya. Wow. Sesino akan ke-2-0 disini. Cloth yang pertama. Masuk di wildcard. Masuk di hadar. Yang udah siap disini. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Biggestone. Spock ke Cornet. Oh, oh, oh. Kita lihat disini. Ada Dalen juga. Masih ada wildcard juga. Masih ada di atasnya. Akan jadiamannya. Masih ada di atasnya. Masih ada di atasnya. Wow. Oleh seorang Dukung. Wow, wow, wow. Ini membalikan keadaan untuk Sanzito. Di mana walaupun mereka tersebut jauh. Tapi mereka bisa diukulkan dari segi kill. Dan juga mereka mendapatkan control. Ini suatu keuntungan yang cukup besar. Di mana Biggestone terbuka. Terbuka presenya cukup keras dari Sanzito. Wow. Wow. Biggestone terbuka presenya cukup keras. Ini mana sih gini staff dari Soraya Aldo. Terbuka presenya cukup keras. Banget sih. Bersakit banget. Kemungkinan besar di atas 200. Ditambah Adina Syok dan juga immortal juga berkeak. Biggestone terbuka presenya cukup keras. Di mana saya sinduh. Soraya Aldo masih belum memiliki immortal ini dengan Dara yang susah sengah ini. Dia benar-benar harus menjaga jarak. Dia harus berada di busi. Dia benar-benar harus keluar di saat semua skill dari Biggestone. Adi Salero kecebongnya kena tak pake di arah mid lane. Dibatuhin di five touch bar-nya. Baik sekali. Luar biasa Sanzito. Satu. Tapi ada yang kita lihat di sini. Sudah mencoba untuk bantu dari tim-timnya Sanzito. Tim mid-tide ini bitter dari Biggestone Esports berhasil menumbangkan lock-nya. Tidak terjadi. Pertu pandaran di situ tentunya tapi Ame Salero. Adi Salero lagi kena fit. Dan ada Uri Gende sabangnya dan DMV chatrausa kita juga cop. Heal. Initiate retreat. Dari ketinggalan dari Sanzito. Dan akhirnya di Sanzito beda sekitar dua. Ri Begol dan juga Keon ya. Betul-betul. Betul-betul tadi sedikit berbeda cerita. Kalau misalnya Ri tidak mati ya. Itu sih ada ada major emas tadi. Soal team fight dari Sanzito benar-benar kuat banget. Ya makanya itu. Yang saya bilang. Di mana? Initiate retreat. Initiate retreat. Wow. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Tapi itu oke. Karena ada inisiasi yang cukup baik dari Sanzito. Coba kamu mendapatkan salah satu menu di Jepot. Dan tidak berhasil. Initiate retreat. Initiate retreat. Dan sudah diamankan health battle. Dari seorang hubung. Itu mendapatkan satu item matanya yang cukup. Dibutukan. Dibutukan oleh seorang auto. Member-berhasil saja itu full defense. Dan juga sikap yang maksimal 500 tuh. Uuuuh. Sakit banget. Tapi ini emang kalau misalnya Jil bisa berhasil. Untuk split. Dari sini bisa kemungkinan. Kita dihap untuk kualangan. Karena ketika mereka melakukan fight. Dan ini dari tim ini. Dari teman-teman berhasil. Menangkan pergerakan dari sensi itu. Ini sih yang kita berkenan. Masa Ambilan untuk melakukan split post. Dan solusinya adalah. Ketika ada split post dari seorang Jil. Auto setiap boyut. Jil akan pergi kembali dari dulu. Dia sudah bisa melawan hayabusa sih. Jil akan berada seperti ini. Dan fitpan dulu ultimate. Jadi ketika hayabusa sudah terlihat. Ini mampu jodip. Ditaret kita. Jil akan berkeluar. Jil akan sekejat. Itu salah satu solusi. dan bagi kedua tim. Aldo, initiate retreat. Ini jadi kruksial ketika haji, tidak mundur, karena kita akan menadap haji, dan juga seorang pilih di situ. Udah ada informasinya yang cukup valid dari sistem si do. Ini ada keberadaan seorang pilih di bus, dekat bitlord terdekat sini di Bokonet. Oh, batu melibat, batu melibat. Dan seorang Aldo juga mencoba untuk memajukan mitian, ya. Lord, langsung bersihkan. Oh, dia berjalan-jalan juga. Dia berjalan-jalan juga. Monster kill! Oh my god, Ryu, 3x3 belakang. Polisi yang akan berhubungan. Sampai. 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 Masih. hier Lives. Okay-mari. Kita langsung aja sambat ke panelis kita yang sudah tidak sabar untuk mengorek-orek jalannya restrictions. Bro ini Bung dan Bro. Bung dan Bro Bung dan Bro Kita lihat langsung saja Bung Pasta Bro Pasta Kali ini benar Cuma agak songong ya Iya Ini benar juara Gak songong Tapi gapapalah ya Masih kembali lagi disini Di tabel panelist bersama saya Tadi juga Chainsmow serta Ansel Yes Gimana Sempat prediksinya bakal berakhir 21 Kalian berdua predik 21 Dengan siapapun yang menang Tapi ternyata Yes Gue baru sadar juga Ternyata bahwa Chainsmow agak Kurang konsisten Ya dia bilang Ini bakal 21 Untuk yang paling menang Tapi prediksinya Kedua dia prediknya Sandindo At least dia prediksinya Secara langsung 20 Cain semua itu Ngeliat dari draft picknya Biasanya gitu Draft picknya Draft pick di game yang kedua itu Memang Chainsmow ngeliat lebih Perfect dari games indos Oke Dan terbukti Sebenernya yang gak Lebih perfect juga Soalnya Biggeron e-sports itu Sebenernya udah lebih unggul ya Tadi yang selalu sampai ke Cuma dapet cowo Cuma Missnya itu Terlalu greedy Untuk mencari kill Di over Team fight Arah Arah bottom line Oke Terlalu pede gak Mereka atau Ada aspek-aspek lain Over vd sih Kalau menurut Change Tadi Hayanya udah oke Jadi split booster Di area top lane Dan itu udah Sampai Sampai 2 turat juga ya Dua turat Sampai 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 Dan sisanya itu Di team fightnya Di team fightnya Tapi kalau dilihat Selain dari Blunder dan Change yang udah didapatkan Sama hayabusa Untuk mendapatkan farming Apa-apa nya Bobby Getron Yang bisa Tersingkir Di hari pertama Menyusul Sfi Lagi-lagi Karena aldusnya Jadi sih Ketika Point penting Situ Cessvet plus Solok Itu udah Berarti Soalnya tarik Kita bisa Dari dugong Dia langsung Ngincer Ke arah Gashen Gimana Gashen itu Salah satu Damage yang Sangat penting Untuk tim BTR Dan HPnya juga Gak tebal Dan itu yang Bicin Di MbTR Sebentar lagi Kita juga sambil Pengen intip 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 Breket Karena Rumor dan Gosipnya Oke Kita akan melihat Satu match Terakhir Pada hari ini Ada bonus match Dan ini Berhubungan Dengan bracket Yang ada tentunya Untuk MPL Season yang kedua Daripada Makin penasaran Ini dia bracket Yang kita cek dulu Sebentar lagi Onyx Sudah tersingkir Maksud gue Ya tersingkir Dari upper bracket Dia harus Berpindah Ke arah Lawan Lower bracket Sekarang kita Match A ya Harusnya Kalau misalkan Dimainkan Kita bakal Melihat match Antara Lovre Menghadapi Arrow of Roxy Wow Lovre yang berhasil Mempertahankan Posisinya Di lower bracket Melawan Arrow of Roxy Yang baru saja Turun dari upper bracket Betul Betul sekali Jadi Kalau misalkan Kita mainkan Sekali lagi Match lower bracket Antara Lovre Dan juga Arrow of Roxy At least kita bakal Ngelihat Siapa Satu tim lagi Yang bakal Menyusul SFI Dan juga Bigetron Esports Wow Ini malam yang Makin dingin Ngelihat begini Hujan lagi Malam minggu Nonton MPL season 2 Hujan-hujanan Jomblo Ulang-ulang Sakit Jadi kemana Kita lagi nunggu call Dari tim Tentunya Apakah kita bakal Ada satu match lagi Tuh Masih nunggu callnya juga Kita bakal mainin Satu match lagi Atau enggak Karena kalau kita mainkan Sesuai prediksi tadi Kita bakal Ngelihat Arrow of Roxy Menghadapi Tim Lovre Tapi Seantusias apa Kalian Tentang match kali ini Lovre Akan Dead match Melawan Arrow of Roxy Di lower bracket